Tiga pelaku perampokan bersenjata api di Cilacap telah ditangkap polisi. Salah satu pelaku merupakan residivis yang baru keluar penjara pada November 2022. Ini tampang tiga perampok sadis yang menembak dua korban saat beraksi. Ketiga tersangka yaitu Sugiono warga Semendawai suku 3, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, Sayun warga Purwadadi, Subang, Jawa Barat, dan Sarwanto warga Buai Madang Timur, Kabupaten Oku Timur, Sumsel. Yang pertama kali ditangkap oleh tim gabungan Polda Jateng dan Polresta Cilacap adalah Sayun alias Buang di Banten pada Kamis 30 Maret 2023. Pengejaran terus dilakukan dan pada Sabtu, 1 April 2023, dua pelaku lainnya ditangkap di sebuah tempat persembunyian di Kabupaten Oku, Sumatera Selatan. Otak perampokan itu adalah Sugiono yang merupakan residivis kasus kepemilikan senjata api. Dia baru keluar dari Lapas Bekasi dengan status bebas bersyarat pada November 2022. Diketahui, aksi ketiga pria itu terjadi pada Senin 27 Maret 2023, pekan lalu di Desa Kaliwungu, Kedung Reja, Kabupaten Cilacap. Mereka merampok toko kelontong dan menggondol uang 100 juta rupiah serta mengambil DV rekaman CCTV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!